Pemirsa, saya mau kasih surprise buat dia. Biar dia kaget. Eh? Hah? Belum. Oh, belum. Surprise! Ada on top buat MC! Lu kan nggak ulang tahun, gue kasih surprise. Kenapa lo kasih surprise kalau gue ulang tahun? Kalau gue ulang tahun dengan surprise biasa. Kalau mau ulang tahun dengan surprise. Masalahnya begini. Kalau ngasih surprise sama orang itu yang kenal dan yang tahu barangnya apa, kesukaannya. Mau nggak kenal ini? Gue emang nggak suka kuya. Ini ontak kuya dari mana? Oh, enggak ontak. Kurang suka kalau ontak. Ya, berarti nggak berhasil dong. Lu iya dong, harusnya lo kasih pecelele. Gitu. Baru tuh makan ya. Sukanya kan gue rame. Gue ngapain lo buat enggak pecelele. Lu nggak pecelele. Kayak yang tadi. Lu kan pernah dikasih surprise tadi. Ya kan? Ini yang tidak tahu pemirsa ya. Ini serius. Saya serius ini jujur ini buat pemirsa ya. Kalian nggak tahu kan Pak Abdul? Nah, Pak Abdul tuh sekarang punya pabrik kerupuk. Nah, pabrik kerupuknya itu adanya di Cimahi. Nah, itu namanya Ajisen sebetulnya. Nah, Ajisen dia suka pakai kos kaki. Yang satu hitam, yang satu putih. Rahasia ya. Lu kenapa jadi ngomongin si Ajisen sama keluarganya? Apa ya? Surprise buat lu. Yang mana? Yang tadi ditayangin. Oh, yang Bu Ida. Iya, yang guru lu tuh. Guru SD lu. Kalau nggak salah. Itu surprise banget. Lu nggak nyangka kan kalau dia datang kan? Nggak nyangka. Cuman gue sempat lihat sekelebat. Siapa itu pakai jilbab gitu kan? Gue nggak mikir lah. Bukan lah, nggak kenal. Ternyata bener kering gue. Itulah kehebatan ini. Soalnya mendatangkan orang-orang yang tidak disangka-sangka kan? Yang hebatnya itu karena apa? Bu Ida itu kan dulunya musuh. Emang gue, Andrei. Oh, maksudnya lu nggak klop sama dia? Iya, nggak klop. Dulu sering berantem sama Bu Ida itu. Tapi dia tuh ya seorang guru kan memberikan pelajaran kepada muridnya. Mungkin karena dia sayang. Tapi kalau kita sebagai anak sekolah kan kadang-kadang nggak cerita. Terima ya kan? Tapi menjadi pelajaran buat gue, Andrei. Tapi setelah lu ketemu kemarin, lu ada rasa rindu dong? Loh iya dong. Namanya juga guru, ya kan? Guru itu kan diguguh, ditiru. Pahlawan tanpa tanda jasa, ya kan? Harus dihormati. Sampai sekarang juga. Ya Alhamdulillah. Bu Ida juga kemarin udah gue umrohin. Alhamdulillah. Itulah. Jadi yang paling biasa lah saya bisa pertemukan lah. Iya. Kalau guru kan pahlawan tanpa tanda jasa. Nah, ada lagi. Apa? Pahlawan tanpa tanda parkir. Oh, itu tukang parkir. Ya, itu dia. Lu udah pada ngaco kalau menurut gue ya. Peningan lihat yang satu ini. Sekarang surprise-nya buat Anggi. Sudah siap untuk menerima surprise dari aku? Surprise apa? Iya, buat kamu. Ada surprise? Mau, mau. Oke. Sebelumnya nih, ya. Ingat nggak ada satu mata kuliah yang belum diambil? Waktu itu sama bangku-bangku dan kursinya. Katanya kalau kamu nggak ambil mata kuliah itu, kamu nggak bisa lulus. Nah, gitu. Oh, ada mata kuliah. Agama. Agama. Ya, karena dosen kamu. Di situ harus ngambil mata kuliah agama. Dan ini ada... Nggak tahu sih, saya juga namanya juga surprise kan. Nggak surprise, saya juga nggak usah tahu. Kita sudah kehadiran dosen kamu. Yang ingin menyampaikan langsung sama kamu. Oke. Iya, tapi saya nggak tahu. Boleh saya memanggilnya? Boleh. Oke, dan inilah dia. Orangnya. Siapa ini? Ini temen aku. Dia temen joki. Temen joki? Temen joki. Joki 3 in 1? Temen di kuliah. Temen di kuliah. Jadi temen di kuliah. Kita tinggal di daerah yang sama. Jadi kita kalau ke kuliah bareng. Barang, setiap hari. Kalau ke kuliah bareng. Waktu itu? Jadi jadi joki berdua. Ganti-gantian. Ganti-gantian. Kelihatannya kamu... Gitu. Emang udah lama nggak ketemu? Emang setiap hari ketemu. Setiap hari ketemu. Kita jadi datang ke sini. Kenapa nggak bareng? Tapi kamu nggak menyangka kan? Dia datang kemari. Nggak. Aku kan kemarin malam ke rumah kamu jam 12 malam. Wow, oke. Iya. Nyari tahu, ngambil diari. Adanya prankster. Tapi kelihatan Anggi ya. Kelihatan Anggi kacanya bermata-mata. Kebalik. Kebalik. Matanya berkaca. Matanya berkaca. Kelihatan matanya berkaca-kaca. Selin ya? Namanya Selin ya? Panjangannya nge-selin, bukan? Selin, Selin. Selin. Dengar-dengar katanya Anggika itu suka tidur di kelas ya? Nggak cuma di kelas di mana-mana sebenarnya. Di mana-mana. Di mobil. Kalau misalnya dia habis pulang syuting nih, kan dia capek. Dia bisa tiba-tiba menghilang dari kursi dia. Dia duduk di paling belakang. Pake ransel temennya. Tidur. Tidur. Tentang, udah. Sampai akhir pelajaran, selesai. Pernah nemu dia lagi tidur di tiang begitu? Belum sih kalau nemu di tiang. Berarti dimanapun tidur kamu ya? Terus kamu melihat dia tidur, gimana? Kamu nyanyiin dia supaya bangun? Apa gimana? Nggak sih, fotoin aja. Dipotoin? Masukin pet. Masukin pet. Upload ke Twitter itu ya. Kalau Anggika sendiri? Ya itu, aku nggak tahu kenapa ya. Aku bisa tidur di mana-mana aja. Mungkin karena kecapean. Tapi emang dari kecil, kalau udah capek, mau lagi berdiri atau lagi pokoknya nyender, pasti tidur. Oh gitu ya? Iya. Sama kayak bapak saya juga begitu. Apa-apa tidur. Lagi makan, re. Belum puan saat tidur. Pas begitu bangun kan udah ajan sumbu, udah imsak. Makan lagi. Dia batal.